Glandang Persib Bandung, Kim Yefri Kurniawan, ternyata masih harap-harap cemas terkait nasibnya bersama Persib untuk musim depan. Meski sudah ada jaminan dari manajer Persib, umuh mutar, bakal tetap dipertahankan di musim mendatang. Pemilik adik Ipar Irfan Bahdim ini tetap saja ingin menunggu jawaban pasti dari manajemen tim. Tuap, ingin bertahan di Persib, jelas saya mau. Tapi, keputusan tidak di tangan saya. Mudah-mudahan secepatnya ada keputusan dari manajemen untuk melanjutkan kerjasama, ungkap Kim. Hal itu menandakan sejauh ini pernyataan itu masih sebatas ucapan secara lisan dan belum ada hitam di atas putih yang menjadi kepastian kerjasama Persib dan Kim untuk musim 2018. Pabila nantinya dipertahankan, Kim mengaku sudah memiliki target khusus. Tidak hanya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk tim, namun juga ingin mengembalikan posisi Persib sebenarnya di klasemen kompetisi. Tahun ini kami, Persib, enggak bagus. Jadi, semoga musim depan Persib bisa kembali berjaya dan menjadi tim yang menakutkan lagi bagi lawan. Harapnya, Persib menutup Liga 1 2017 di posisi ke-13 dengan perolehan 41 poin hasil dari 9 kali menang, 14 hasil seri, dan 11 kali mengalami kekalahan. Hasil ini jelas jauh berbeda dibandingkan saat Persib melakoni ISL musim 2014. Ketika itu Persib berhasil menyabet gelar juara dan kembali juara di turnamen bertajuk Piala Presiden 2015. Di sisi lain, Kim Yefri Kurniawan berencana untuk ke Jerman untuk menyembuhkan cedera yang dialaminya saat Persib melawan Persija Jakarta di Stadion Manahan, Solo, tanggal 3 bulan 11 tahun 2017. Cedera itu membuat Kim harus beristirahat selama beberapa bulan.